. Belum semua masyarakat sadar akan bahaya COVID-19 termasuk pencegahannya. Padahal pemerintah telah gencar mengeluarkan imbauan terkait social distancing dan physical distancing sebagai upaya mengutus rantai penularan COVID-19. Saat Satgas Gotong Royong COVID-19 Desa Adat Kuta melakukan sidak di kawasan Kuta, masih banyak ditemukan warga maupun wisatawan asing yang tidak mengindahkan aturan ini dengan berkumpul-kumpul di lokasi dan tempat makan. Pengunjung yang sebagian besar turis ini semuanya juga tidak mengenakan masker. Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista pun mengakui, jika di wilayahnya masih banyak rumah makan yang melanggar batasan jam operasional usaha dengan berjualan sampai larut malam sehingga menimbulkan potensi kerumunan pembeli dari warga maupun turis asing di tempat tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Desa Adat Kuta telah menurunkan petugas jaga bayah atau pecalang untuk memperketat pengawasan. Ditambahkan sejauh ini, Desa Adat Kuta belum memperlakukan sanksi penutupan tempat usaha mengingat hal itu di luar kewenangan. Meski demikian, Desa Adat Kuta tetap akan berkoordinasi dengan Satpol PP jika diperlukan penindakan tegas. Bawasannya tempat itu memang sudah beberapa kali kita ingatkan, kemudian masih membatalkan. Nah harapan kami nanti instasi terkait Anda melakukan tindakan tegas. Ada sanksi adat Pak, khusus untuk yang tetap membandalin. Kalau sanksi adat memang kita tidak sampai terapkan hal seperti itu, jadi karena ini tempat usaha yang memperlihatkan itu adalah dari pemerintah yang melakukan mungkin kita bisa dari pemerintah saja, nanti pemerintah kelurahan lalu lakukan pemerintah ini. Biar dilakukan kita akan tegas lah. Terima kasih telah menonton!